Intro Ari Kretin jadi muhalaf alias pindah agama Ini komentar indah permatasari sang istri Namun sebelum lanjut pastikan kamu menekan tombol subscribe Agar kamu tidak ketinggalan berita menarik seputar selebriti terupdate dari sensasi selam Agama Ari Kretin baru-baru ini dipertanyakan warganet kepada indah permatasari sang istri komedian ini Indah permatasari memiliki respon tersendiri mengenai kabar Ari Kretin pindah agama Seorang warganet bertanya kepada indah permatasari soal kabar bahwa Ari Kretin pindah agama dari Kristen ke Islam Sebab baru-baru ini indah permatasari dan Ari Kretin membuat sebuah konten menggunakan filter Instagram yang mengulas soal ajaran agama Islam Dalam konten tersebut mereka menjawab pertanyaan dengan benar sehingga membuat warganet kagum Indah permatasari pun sampai mendapat DM dari seorang warganet soal dugaan Ari Kretin telah pindah agama ke Islam Kak mau tanya bang Ari itu dari agama Kristen terus menikah sama kak indah masuk Islam ya Pengetahuan Islamnya keren banget Tanya sinetisen melansir Instagram story di indah permatasari pada Jumat 10 September 2021 Menjawab pertanyaan itu indah permatasari punya tanggapan tersendiri Indah justru melemparkan kesan suami dan teman-teman komedian lainnya Jawabnya gimana nih bang Ed ablurasad Ed mamat al kariti Ed ari kretin tulis indah permatasari di instastorynya Sebelumnya agama Ari Kretin sempat diperbincangkan publik Pasalnya saat belum menikah dengan indah permatasari Ari membuat pernyataan bahwa dirinya menolak menjadi seorang muhalaf Hal itu karena Ari mengaku Percaya bahwa masyarakat Indonesia memiliki kebebasan dalam beragama Kayaknya kecil kemungkinan saya jadi muhalaf Gak akan sepertinya Terima kasih Keputusan untuk tidak menjadi muhalaf ini memang saya ambil Karena saya percaya bahwa di Indonesia Kebebasan beragama diakui Kata Ari Kretin pada 2017 lalu Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like lalu share Dan nantikan video menarik selanjutnya Dari Sensate Selam Terima kasih sudah menonton